Hai selamat datang di channel ini hari ini kita akan belajar untuk menggunakan SMS versi 13 ini bagi teman-teman yang telah familiar menggunakan SMS di versi-versi sebelumnya di S13 ini ada sedikit perbedaan dengan versi yang 11 maupun 10 bahkan yang 8 kita tidak banyak perbedaannya namun untuk beberapa model cara mencari modelnya seperti ini yang salah satunya seperti media blue new simulation kemudian jadi ke kanan di mapnya di proyek ini di proyek Hai minus proyeknya kemudian Hai ke kanan kemudian new simulation kemudian kita pilih untuk beberapa Hai mungkin running yang akan kita gunakan namun beberapa juga bisa tetap tetap seperti yang yang lama seperti untuk running selain selain di sini tadi ya selain di CMS Pro HD CRC wang2flow bos2d SRH2 stwif ini bisa running langsung seperti di versi-versi sebelumnya misal seperti di rma2 Hai yang bisa langsung tutup seperti ini nanti di rma2 kemudian kita raih Hai akhirnya juga di versi 13 yang saya gunakan ini kebetulan adalah versi yang untuk trial trial ini ya jadi SMS memberikan kepada user itu 14 hari masa percobaan di user bisa mencoba full version selama 14 hari jika dirasa cocok silahkan menghubungi untuk pembelian presensinya ini program dari aku file view Hai nah dimana di baktel kita menekan trial version ini harus selalu koneksi dengan internet nah oke untuk kali ini kita akan coba untuk memulakan simulasi di rma2 ini untuk studi kasusnya jadi rma2 ini memang sebenarnya sebenarnya ditunjukkan untuk utamanya muara ya jadi ada muara kemudian kemudian nanti intinya ada debit-debit sang surut dan inputnya dibondirin nanti ada debit sama pasang surut sampai kita coba kita pindah ke map modul jadi tetap sama jadi beberapa modul di SMS kan seperti yang hampir sama sebelum-sebelumnya yang ini ada mas modul kemudian ugrid modul ini untuk sama grid untuk kreateng dimensi kreatensi kreatensi kemudian berapa modul yang baru ini yang bagian ini 4 3 modul sama ugrid modul ini baru baru ada di SMS 12 sama 13 ini dan ini modul ini modul ini sudah ada sama ini ini untuk head rush dan ada percabangan ada percabangan di kak sungai sedangkan yang satu dimensi grid modul ini untuk perubahan garis pantai ini untuk particle tracking selain itu semua sama baik untuk pertama kita kalau nanti kalau di SMS di SMS 13 ini utama yang pertama kita harus di awal kita harus menggunakan type-nya nih di type-nya kita mau gunakan apa di sini kita tapi langsung kita pindah ke ini ya tab untuk running tab-nya kita tambah ke tab untuk running R2 dan R4 selanjutnya kita buka jadi kita buka ini garis pantainya dulu garis pantai yang yang digunakan dalam bentuk DXF agar mudah di konfigurannya nanti nah jadi ceritanya ini adalah ada pelabuhan kemudian ini ada sungai dan langsung dimuara jadi pelabuhnya dimuara ini sungai yang ini sebenarnya ada breakwater di karena ada breakwater di kanan dan kiri agar sedimentasi tertahan tidak menutup mulut sungainya nah ini sebenarnya ada sebelumnya di kondisi sebelumnya ini ada breakwater detaks biru water jadi breakwater yang tidak menempel yang agak ada jarak ada jarak dari garis pantai kemudian terjadi tombolo seperti ini di sini ada growing breakwater nah seperti itu jadi kalau itu gambaran umumnya ya jadi ini pelabuhnya ada sungai ada breakwater ada breakwater lagi dan bedan tinggi tombolo nah kemudian selanjutnya kita ubah garis pantai yang DSF tadi kita convert menjadi future object nah seharusnya di future object ini nanti kita jadi ada menjadi dalam satu art dalam satu art ya seharusnya di art ini nanti ada ada vertis vertis di antara mode tadi nah jika tidak terlihat nanti bisa teman-teman cek di display option nah di bagian ini di bagian art seperti ini muncul nah untuk karena data batimetrynya sedikit terbatas kita potong untuk semuanya kita potong di bagian sini kita coba ke notes ini kita bisa hapus selanjutnya kita retribus vertis untuk merapikan jumlah vertis di dalam satu art kita klik kanan kemudian retribus vertis spasinya kita ganti 10 untuk use kubik style ini jika kita centang ini nanti garis pantainya akan jadi lebih harus akan berbagai bentuk terutama yang bagian yang di bagian pelabuhan kita kurangkan kemudian sama kita gunakan sebelumnya untuk diketahui jika kondisi garis pantainya atau ada bangunan-bangunan yang seperti ini bentuk sudut-sudut seperti ini akan lebih baik jika diubah dulu menjadi note agar tujuannya agar tidak bangunan ini tidak berubah jadi kalau tanpa di kita ubah jadi note dia nanti akan ketika media vertis berikutnya akan menyesuaikan dengan jumlah vertis dan mungkin nanti tidak lagi menjadi ada sudut-sudut seperti ini yang sudah berubah selamat menikmati kita ubah dulu semuanya kita pastikan semua kita ubah selamat menikmati terima kasih kita kita block semua langsung kita retribusi dan kita selamat menikmati nah ini sudah kemudian kita masukkan data batimetrinya jadi data batimetri sudah dalam untuk xz kemudian kita open nah ini data batimetrinya nah untuk modelnya kita akan buat domain yang agak sedikit kecil saja kita kembali ke map modul kemudian kita ubah disini menjadi node kita ubah di bagian sini jadi node kemudian yang di sebelah sini kita coba dibuat disini kita buat atas modelnya nah untuk agar bentuknya nanti halus kita bisa gunakan bit filenya dan kita pakai nanti of segment kita buat 20 nah seperti ini nah ini nanti domainnya sekarang kita coba ubah kita ubah menjadi matching model kita buat objek kemudian buat polycon jadi disini buat polyconnya kita ambil untuk materialnya kita boleh polycon trapnya kita ubah map to mesh kita ubah map to mesh kita ubah dulu kita ubah dulu tabnya ke mesh generator kita pilih puffing sekadar kita pilih oke kita preview meshnya seperti ini nanti meshnya yang terbentuk oke kita coba convert oke nah seperti ini meshnya nah untuk melihat apakah meshnya yang kita buat itu sudah sudah bagus sudah fix kita tidak ada kesalahan atau tidak ada area yang mesh area yang bermasalah nanti kita bisa cek di display option ini kemudian kita centang mesh quality nah jadi terlihat jadi nanti meshing ini nanti akan berpengaruh pada kualitas model kita beberapa mesh quality petunjuk di mesh quality ini dapat menggambarkan kualitas mesh kita gimana dimana kualitas mesh itu juga nanti yang sangat berpengaruh pada keberhasilan running jadi disini ada elemen elemen area CX nya jadi perubahan elemen mesh nya itu terlalu terlalu signifikan ya dari bentuknya dari bentuknya terlalu signifikan sehingga dia banyak muncul kemudian juga ada yang minimum internal angel jadi angel dari sudut dari ini dari mesh nya terlalu kecil kemudian disini juga ada yang hijau ini maksimum selop nah beberapa cara yang bisa digunakan kadang adalah seperti ini kita pakai select element pakai yang ini swap swap atau split merge ini juga mengubah bisa diperlukan untuk mengubah kita juga pakai yang ini kita coba compromise juga kita gunakan fix bed size transition sudah 66 kita coba relax nasi nya nah namun bisa juga kita gunakan kita ulangi lagi mesinnya kita hapus dulu kita cek nah kita coba pada area disini kita tambah lagi vertice nya kita reticis vertice lagi kita coba gunakan mesinnya kita ubah jadi 50 kita coba ulangi mesin convert lagi bidimash nah terlihat beberapa tadi ada yang banyak 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 terjadi elemen change nya tadi sekarang lebih sedikit kita bisa cek di bagian ini nah bisa juga kita nanti kita coba ubah manual juga bisa atau kita coba kita biarkan dulu seperti ini kita cek nanti apakah itu nanti bisa menjadi masalah untuk menampilkan menampilkan body 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 matri yang dalam warna kita pilih contour bisa kita hilangin dulu yang bagian notes element dan ini kita hilangin semua kita pilih yang fill fill color kemudian kita sisinya ok contour kita cek dulu nah seperti ini kalau kita ingin dalam bentuk garis kita bisa pilih yang linear ini kemudian kita untuk kita kasih label ini kalau kita ingin garis atau kalau kombinasi warna yang warna dan garis kita pilih yang seperti ini untuk untuk angka-angka angka-angka ini angka di body matri conturnya bisa kita perbesar di label option tadi kita ganti di formatting ini kita ubah perbesar kita pakai pull dan kita ok nah seperti ini jadi ini untuk mesinnya seperti itu jadi yang perlu diperhatikan dalam buat mesin tadi adalah perhatikan kualitas mes yang dibuat nah usahakan beberapa seperti minimum yang utama itu padahal yang menjadi masalah itu dah minimum interior ini yang warna merah kemudian warna biru dan warna ungu itu biasanya sangat berpengaruh nanti dan maximum slope ini juga bisa jadi masalah namun kita bisa cek dulu nanti kita coba running dulu jadi untuk mesin kemudian kita juga bisa gunakan pada elemen elemen ini kita bisa gunakan relax ini juga kita bisa gunakan swipe atau pakai split seperti ini kita bisa ubah-ubah namun semakin bagus hasilnya kita kembalikan lagi dulu ke awal kita juga bisa pakai yang select elemen ini kemudian kita refine seperti ini kanan kemudian kita refine lagi bisa kita gunakan seperti itu sampai kemudian kita menumpukan titik optimum atau kita tambah node misal disini seperti ini kita tambah node disini kita coba cek lagi kita kita pakai yang ini select element dan kita block kemudian ke kanan kita bisa relax nah kita lihat bentuknya akan berubah menuju titik optimum kita bisa tambah lagi node dan kita select kita relax lagi sama disini selamat Nah seperti itu ini salah satu teknik untuk memperbaiki mesin Nah jadi juga bisa jadi setiap titik ini ada Kita bisa pilih disitu Coba kita relax lagi Coba kita tambahin lagi di bagian sini Oke Terima kasih Terima kasih Sementara yang hijau ini kita biarkan dulu Kita coba save lagi Nah demikian tadi untuk kita sudah sampai step membuat mesin dan mengedit mesh agar lebih rapi terutama di mesh quality nya ini Sampai sini untuk kita membuat mesh selanjutnya nanti kita akan melanjutkan untuk Kita lanjutkan untuk proses running nya Bagaimana kita membuat boundary input boundary sampai proses running Ini kita untuk membuat mesin dan merapikan mesh nya Cukup sekian untuk sesi ini Semoga bisa bermanfaat Selamat menikuti tutorial ini jika dibutuhkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih